Hai tapi kan sebelumnya ibu ini yang ngajak yang gua penyuluhan itu maksudnya ada ini sih aduh seharusnya kamu tuh ikut ibu aja atau ibu tetap bangga karena Faizan perjuangkan inilah aspirasi masyarakat kita jadi gini saya itu kan orangnya nggak kaku ya ini kan orangnya kompromi tapi harus argumentasi yang gitu selama logis ya saya biarkan tapi saya pikir gini ya sudahlah biarkan dia bagi tugas dengan saya kan nanti keilmuan di penyuluhan nanti saya akan kesehatikan media dia kan sudah berkewajiban memimpin demonstrasi itu kan amanah gitu amanah teman-temannya amanah alamat ya sudah dia kan saya ngajarkan anak-anak ini kan harus bertanggung jawab jangan sampai ikut anak anak dibiarkan jangan enggak boleh sama saya kan aku memberikan contoh ibu itu kan contoh ya teladan teladan jangan sampai nyuruh anak sholat kita nggak sholat nyuruh anak jangan merokok tapi kita merokok nyuruh anak ngaji kita sendiri nggak ngaji enggak boleh gitu dulu anak jangan bergadam kita sendiri bergadam begitu tapi kan sih facialnya kayak apa ya aktif di berbagai iya iya nurunin bapak ibu atau dia bapaknya ini bapak kandungnya nih nih bapak kandungnya dokter Karde ini mantan ketua batko yang bijau timur iya jam terbangnya sampai sekarang ininya tinggi relasinya apa aktivitasnya itu bapak kandungnya ya saya juga gitu saya ini apa ya aktifis ya tapi saya nggak kuat memegang-megang jabatan itu karena saya ini baper orangnya terbawa perasaan terlalu perasaan misalnya diomongin orang sedikit aja saya sudah mikir gitu kok saya diomongin ya itu bukan kesel apa ya nggak nyaman saya itu kan gini ya saya kemana-mana saya ingin masyarakat keluarga anak semua itu saya menjadi sosok yang dibanggakan saya berjuang mati-matian misalnya kamu kamu kan sebagai teman ya saya ingin kamu kenal saya itu kamu bangga punya sosok seperti saya tentunya saya kan nggak ingin nyakiti kamu tapi kan ada juga orang yang iri dan kadang-kadang iri berbuat-buat ulah terhadap saya gitu adalah contoh misalnya karena dia iri di grup saya diremop gitu tanpa alasan jelas misalkan gitu tapi saya berani kenapa rugi dia kok jahat dengan saya gitu akhirnya saya lihat ya irilah karena hasil penelitian perempuan perempuan itu dihancurkan perempuan hehehe tapi ah pertama kali Faisal aktif di organisasi siapa Bu dia sama PP ini kayaknya yang formal ya yang formal tapi kalau di lingkungan dia sudah biasa di di pesantrennya kan Oh ya di pesantren dia kan punya organisasi juga gitu dan dia memang apa ya di pesantren juga memang dia dari dari SD pun dia sudah aktif sudah kepala geng hahaha dari SD dia sudah kepala geng Faisal ini tapi apa sih Bu yang ibu selalu kasih pesan ke Faisal terkait organisasi ya jadi gini jadi teladan jadilah teladan jadilah kalau teman-teman yang dibanggakan kalau pemimpin 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 yang dibanggakan jadi tolong semua orang peduli nolong baik diminta maupun tidak diminta apa jadi apa baik orang meminta dari itu harus kita peduli menolong baik hati muda apa namanya selalu tersenyum sama orang gitu pokoknya tolong nanti kamu ditolong sama Allah niatkan semua itu untuk ibadah gitu untuk bekal kita mati nak saya kan kadang-kadang mereka walaupun lagi muda nak kalau kamu dipanggil Allah itu malu gimana teman kamu dikubur siapa Mama kan nggak bisa nemenin kamu sampai kubur gitu saya sama anak-anak itu begitu jadi vulgar gitu dengan mereka gitu ya letnan dua jadi saya bilang ada apa kok kalian menemui kan udah ketemu ya anak saya dulu ini bu kami ini diutus oleh dirintel untuk memberikan fasilitas kepada ibu kalau ibu mau lapor polisi mau ke HAM nanti kami dampingi atau itu kami beri arahan maksudnya digampingi lah kira-kira diberi kemudahan gitu ya sekurang Allah saya sama tukar handphone juga nanya saya bilang gitu cuman saya bilang gini kalian tekan ke polisi kamu itu bukan musuh lah iya saya ini rakyat kalian tuh justru kita nih semua sama-sama rakyat kebetulan kalian ini lagi bertugas justru mengayu itu kan ya namanya mendidik anak laki-laki kadang-kadang saya keras sama mereka kadang-kadang saya lembut gitu karena anak laki ini nggak gampang mendidiknya kan dia calon pemimpin rumah tangga calon pemimpin masyarakat jadi mental itu memang harus ya saya setengah-setengah militer didik mereka gitu ya saya bilang itu militer itu kan dipendang dia apa gitu tembakin kamu suruh lahir kamu enggak apa-apa ya karena karena mama nyobit cuman dengan omongan doang kan fisik enggak terus itu saya bilang gini dia ini kan sudah jadi pengusaha sate ya saya sate apa sate abang bewok ya kamu tahu kemarin cerita sih iya Oh jadi dia ini kan pengusaha calon saya bilang ayo ikut Mama mau ikut penyuluhan keamanan Pak Pangan di apa Sudin kesegara-selatan hari Selasa besok karena sini pagi kan terus kata dia aku nggak bisa Mas Senin Selasa ini aku mimpin demo Ya sudah kalau gitu hati-hati ya nak itu saya berhati-hati seperti aja kalau awalnya diajak untuk ini ya untuk ikut penyuluhan penyuluhan pangan karena kan usaha kuliner ya saya ingin dan hasil kompromi saya dengan mereka ini kan bertiga bahwa mereka itu mau jadi pemuda kaya berakhlak mulia pemimpin pesantren yang yukiai pesantren jadi memang sudah disiapkan semua untuk mereka ini sekarang jadi untuk pemudanya itu kaya itu harus usaha dia sudah punya usaha melintis ya berakhlak mulia itu ya tunduk patulah sholat ngaji puasa nah standar gitu kan tahajud gitu kan duha gitu yang berharap tolong orang peduli gitu karena itu beralap nguliahnya nah jadi apa apa kaya pesantren yang mereka sudah alumni pesantren itu menurut pikri sil adiknya juga berarti pas apa pas SD SMP 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 sampai SMA SMP SMA ya cuman dia empat tahun dia yang merupi Kilembang Bandung ya Bandung dan dia juga disana itu kemandan juga gitu dia itu dimana-mana kemandan orangnya jiwa kemimpinan tinggi dia itu itu pergi ke Yordan mana dia itu ketua karantaruna di Sabma dia ketua ketua apa ya di Sabma Jakarta Selatan ya kalau misalnya wilayah ya Sabma wilayah ya di PP juga kan dia ya di PP juga jadi tinggi gitu ya dan jiwa penyayang peduli maka tadi kemarin tuh ini bu saya kalian ditolong iya dia yang ngangkutin minum-minum dia yang pengen jadi memang jiwanya tinggi dia lalu pas waktu kejadian Bu saat itu Ibu sedang dimana dan lagi ngapain tuh tetap dengar itu jadi saya pulang dari penyuduhan itu saya sampai rumah kira-kira setengah enam ya setengah sore hari selasa itu saya sholatkan yang yang maghrib kan ya saya soal tapi sholat itu saya ditelepon sama Gilang Gilang kan temennya bukan temen di rumah temen rumah terus gilang tan ada kabar Faisal masuk rumah sakit pelni dan agak berat terus gimana dong kita menghubungin saya mau kesana nih nanti saya hubungi Jonathan pesapa kita akhirnya Jonathan menghubungi saya nah terus wakil direktur mau ngomong katanya saya ngomong wakil direktur ini pelni pelni nah terus saya ngomong ibu katanya ini anak ibu harus operasi segera mari ibu ke sini apa namanya untuk kami minta tangan gitu akhirnya saya ngebut naik motor sama kakaknya ngasih rahmat ini langsung disetujui langsung diproses ya sudah tegal nunggu dokter yang 9 masuk kamar operasi dan waktu dokter bilang ibu jangan banyak berharap karena keadaan Faisal ini buruk gitu loh ya saya sudah 50-50 aja tapi saya diam aja ya tapi tetap ibu tetap yakin ya saya yakin ya sudah lah pasrah ya sama Allah antara hidup dan mati tapi saya memang sering bilang kok sama Bapak Ishal hapit rahmat anak-anakku setiap saat itu maut mengintai bisa mama duluan bisa kalian duluan itu anak kecil mati anak remaja mati pemuda mati dewasa mati tua mati gitu jadi ya kita yang penting hari-hari kita saya pesan sama mereka saya kan apa ya dengan mereka itu multi fungsi ya ustazah mereka ya guru mereka polisi mereka jaksa mereka benda haram mereka perinya mereka malaikatnya mereka banyak perannya gitu tapi saat ibu terima telepon dikasih kondisinya itu seperti apa atau ibu menyangka saya sudah perkirakan kalau sudah mau operasi itu kan saya orang medis saya ini megaster kesehatan S2 saya gitu ya saya apa namanya udah perkirakan tapi saya kan apa ya saya harus menguatkan diri saya jangan saya pamit saya berangkat ayo mat naik motor ya pakai lemah nggak usah pakai lem nanti saya bilang sama polisi macet itu kan ya ya saya keluarkan mata ya bagaimana ya anak kandung diperlakukan seperti itu sayang yang sedih sekali tuh melihat fotonya Tio Allah yang mengerikan pakai lemah tersebutnya merah putih ya sudah begini itu kayak udah mudah meninggal udah itu bewa kajaiban Allah ya saya jam 8 tadi pagi dipanggil sama Satpam dipanggil dokter ternyata saya juga terkejut dan gembira sekali karena kata dokter Paisal sudah bisa ngomong akhirnya saya nggak percaya ayo dok yuk masuk ke ruangan bekerni pasal terus saya sembunyi dulu di belakangnya dokter dan nanya namamu siapa Paisal Amir kita tinggal di mana di Mampang kamu mahasiswa mana mahasiswa unit riset seharus subhanallah kita langsung dia bisa gitu ya aku saya bilang cal mama cal bisa bacal bisa bacal mama cal siapa siapa cal coba cal mama nangis ya nangis dia keluar air mata dia ngeliatin saya dia terus saya bilang cal kamu gimana sih nak kok apa peristiwanya lupa mah lupa 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 terus cal kemalu semua orang itu mendoakan Paisal semua orang enggak Bapak emak semua Tante Om semua mendoakan Paisal semua sayang Paisal dari Sabang sampai Merauke itu sulitnya Paisal operasi Alhamdulillah Paisal selamatlah doa banyak orang nak semua kemarin Bambang Bambang Susetio dateng nah gitu nah coba nih fotonya nggak ingat kamu kamu kalau masih ya ini kan bambangkan senior kamu di Sabma di APP nggak ingat mahatnya gitu tadi Bang Jibri kan datang tadi Oh ini ya dia ngeliatin aja nggak ini udah sadar ya Pak itu sadar luar biasa memang yang saya sedih sekali itu penderitaannya ketika dia dipukul itu yang mengerikan sampai dia kalian lihat yang foto yang saya ingin diusut tuntas ya langkah saya ya saya sudah tanda tangan kuasa sama LBH al-Azhar yang mungkin dikumpulkan sama sahial atau Ani nanti saya mau lapor ke Mabes Polri untuk ini supaya diproses secara hukum atas penganiaan berhatinya Oh ya men berat habis itu nanti saya mau ke Komnas HAM juga rencana besok tapi nggak tahu kata mereka mereka lagi apa namanya mengatur waktu gitu ya Hai ini tadi persen teleponan Bu tapi kalau dari pihak polisnya sudah ada yang sih ada kemarin gini ada dua orang saya lupa namanya wali apa ya nabuk besok itu selain polisi Komnas HAM kira-kira atau Ibu sudah dapat dukungan dari mana sih banyak yang mendukung semua mahasiswa dukung ormas dukung mak-mak terutama mak-mak bapak-bapak Om Tante ngedukung semua itu loh ya semua seluruh Indonesia itu apa mau update semua di TV One dimana-mana di media-media itu ya semua pada mendoakan Paisal dan ini apa ya keajaiban lah setengah muci apa mujizat karena malam itu kan Paisal itu kan dibawa ke sini itu sekitar jam enam ya saya nyampe ke sini sekitar jam enam tiga puluh apa ya Oh Paisal kan dioperasi jam 9 dan nunggu dokter ya jadi ketika saya datang gitu dia sudah tidur sudah diimpu sedang dalam keadaan nggak sadar dibawa mobil bak gitu ya saya bilang Oh dia udah diem dan saya datang Paisal ini mama gini dia mulai gitu habis itu tidur lagi dia ngangkat tangannya mungkin merdeka nah terus itu udah jam 9 dokter datang ditunjukkan ininya belah ininya belah terus ininya patah gitu ya ini yang muncul semua gitu udah udah mengerikan lagi dia nah akhirnya dia operasi jam sembilan itu terus ditunjukkan dokter itu wah pendarahannya luar biasa jadi dari batok selaput dibawah selaput itu kan otak pembuluh darah otaknya itu yang pecah itu tapi otaknya nggak rusak otaknya yang putih-putih itu nggak rusak tapi pembuluh darahnya yang rusak nah itu dibuka selaputnya diambil ya dibersihkan bulan pasang lagi selaputnya si batok belum bisa dipasang disimpan disini nanti kalau tiga bulan kata dokter darin atau enam bulan sudah stabil baru dipasang lagi batok jadi Paisal tuh nggak ada batok sininya kayak anak bayi yang berlahir gitu nah ini juga ini mengerikan sekali saya itu aduh ya Allah bu waktu sebelum kejadian Hai Faisal tuh sempet izin atau ngobrolin masalah inilah iya jadi gini saya saya kan sama anak-anak itu